Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Imandi Pramanggari Kayaknya makan nasi goreng teri enak nih Atau nasi daun jeruk aja ya Daripada bingung gimana kalau digabung nasi goreng teri dan daun jeruk sederhana Cara bikinnya, tonton sampai selesai ya Bahannya yang pertama tentu saja nasi putih Lalu ada 3 siung bawang putih, 2 buah cabai, dan sebutir telur Lalu ada teri medan, kalju jamur, saus tiram, 3 lembar daun jeruk, dan sebutir kemiri Next ada gula pasir, dan garam Pertama, saya akan membuang bagian tulang daunnya yang di tengah ini Kalau sudah, daun jeruknya ini akan saya iris-iris halus Untuk cabai, ini akan saya iris-iris Saya akan menghaluskan bawang putih Kemiri, dan beri sedikit garam Oke, kalau sudah halus Lanjut ke memasak Pertama, saya akan menggoreng teri medan Ini digorengnya sampai nanti ke coklatan Kalau sudah ke coklatan, ini bisa diangkat Selanjutnya, toang putih dan juga kemiri yang sudah di aliskan Ini akan saya timis Kalau sudah mulai ke coklatan Masukkan cabai Lalu daun jeruk Ini akan saya geser dulu Dan di sisi yang lain Saya akan memasak telur Biar akarik saja Kemudian nasi Tambahkan kaldu jamur Secukupnya Kemudian saus tiram Untuk permedan Ini nanti saya bagi dua Ini masukkan sebagian Sisanya nanti untuk satu Biar sedikit gula Koreksi rasanya Nah, ini semuanya sudah tercampur rata Ini rasa sudah cukup Bisa dimatikan Nasi goreng terima dan daun jeruk sudah jadi Bahannya simpel dan ini aromanya sedap banget Ada aroma gurinya terima dan Bercampur dengan segarnya aroma daun jeruk Kalian harus coba resep ini Untuk yang suka dengan resepnya Silahkan like video ini Subscribe juga untuk yang baru pertama kali menonton channel Brabam Garlic Karena ada banyak resep enak dan unik menanti di video selanjutnya Follow juga akun sosial media Brabam Garlic Linknya ada di kolom deskripsi Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya Terima kasih